Mahfud MD setuju, Hakim Anggung yang korupsi dihukum mati Sebenarnya menggunakan istilah pembinaan pada judul di atas rasanya kurang atau bahkan tidak pas Apalagi pembinaan itu diberikan untuk para hakim agar tidak melakukan tindakan-tindakan tercelah Seperti yang dilakukan Sudrajat Dimiati, Hakim Anggung yang baru saja ditangkap OTT oleh KPK Mengapa kurang pas? Karena para hakim ini bukanlah anak-anak yang baru gede Bukan pula para hakim baru, tetapi orang dewasa yang sadar sesadar-sadarnya Memiliki profesi sebagai hakim di peradilan Pembinaan macam apa yang bisa dilakukan untuk orang seperti para hakim ini? Kasus pidana yang melibatkan Hakim Anggung ini bukan yang pertama kali terjadi Pada tahun 2001, ada kasus pelaporan tiga hakim Anggung yang diduga telah melakukan transaksi jual-beli putusan Atau kasus swap yang dilaporkan oleh Endin Wahyudin selaku pegawai mahkamah Anggung Kasus ini berawal dari pernyataan jaksa Anggung Marsuki Darusman 4 Juli 2000 Dia berbagi media, Marsuki menyatakan akan melalui setiap pesaksi yang mau memberi info kasus korupsi Koalusi dan nepotisme yang dilakukan pegawai kejaksaan dan kehakiman Endin merespons seruan itu Ia menyerahkan dokumen berisi bukti-bukti KKN yang melibatkan Marnis, Sukraptini, dan Yahya Harahap Endin mengaku menyator Rp 196 juta kepada tiga hakim Anggung itu September dan Oktober 1998 Saat penyerahan dokumen disepakati bahwa nama Endin tak akan diumumkan kepada publik Namun kesepakatan itu dilanggar sehingga dokumen tersebar ke publik Akibatnya Endin dilaporkan ke polisi dengan tuduhan mencemarkan nama baik Marnis, Sukraptini, dan Yahya Harahap Atas laporan penyemaran nama baik itu, Endin yang merupakan pelapor menerima hukuman penjara tiga bulan atas tindakan telah mencemarkan nama baik hakim Anggung Marnis, Kahar, Sukraptini, Sutarto, dan M. Yahya Harahap Dan Endin dikenai pasal 331 ayat 1 dan pasal 310 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana karena menyerang kehormatan orang lain Sementara ketiga hakim Anggung yang dilaporkan Endin melanggar bebas dari jeratan pidana Hakim DPN Cakbus dan Jakarta Barat dalam putusan selanya menolak meluncurkan kasus tersebut Keputusan hakim konten menimbulkan kontroversi di kalangan pengamat dan praktisi hukum Sungguh sebuah drama hakim membela hakim dipertontonkan pada rakyat Indonesia tanpa merasa sungkan dan malu Upaya mencegah agar para hakim Anggung menegakkan wibawa, kehormatan, dan marwah Mahkamah Anggung dirumuskan dalam maklumat ketua Mahkamah Anggung No. 1 tahun 2017 yang pada angka empatnya berbunyi sebagai berikut Mahkamah Anggung akan memberhentikan pimpinan Mahkamah Anggung atau pimpinan badan peradilan di bawah secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung Apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pimpinan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan Selain itu, Mahkamah Anggung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada hakim maupun aparatur Mahkamah Anggung dan badan peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan proses diperadilan Dan sedianya isi maklumat seperti itu cukup membuat para hakim di semua tingkat peradilan takut untuk melakukan perbuatan tercelah, merendahkan, serta mencoreng wibawa Kehormatan dan mertabat Mahkamah Anggung dan badan peradilan di bawahnya Tapi, faktanya, transaksi-transaksi jual-beli putusan semakin marah dilakukan, terutama di ranah perdata Mahfud MD meneracam perilaku hakim Anggung sederajat kemiati ini Mahfud menegaskan, hakim Anggung yang tercelah kasus suap harus dihukum berat dan tidak diberi akun Hakim yang merupakan sosok banteng keadilan, jika sampai hakim bisa disuap maka keadilan akan runtuh Ada hakim Anggung yang katanya terlibat, katanya dua Itu juga harus diusut dan hukumannya harus berat juga karena ini hakim Hakim itu banteng keadilan Kalau sampai itu terjadi, jangan diampuni dan jangan sampai dilindungi Karena sekarang ini jaman transparan, jaman digital Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa Di kesempatan lain, Mahfud MD bahkan setuju jika hakim yang tersangkut kasus korupsi agar dihukum mati Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya setuju jika hakim Anggung yang tercederat soal kooperasi Yang dimiliki orang-orang kecil, lalu dimafiakan atau dikorupsikan Setuju untuk dijatuhi hukuman mati Pertanyaannya, apa hakim yang mengadili nanti berani dan tega menghukum mati kawan Jika maklumat Mahkamah Anggung yang isinya sangat melakutkan itu Masih suka dilanggar, lalu upaya pembinaan seperti apa lagi yang bisa dilakukan Nah ini, izinkan saya memberikan usulan pada Pak Mahfud MD atas pembinaan yang bisa diberikan pada para hakim di Indonesia Menurut saya, pembinaan para hakim ini bisa dilakukan dengan cara mengirimkan mereka ke pondok pesantren Bagi hakim yang beragama Islam, kewira bagi yang beragama Hindu, kekelenteng bagi yang beragama Buddha, dan kestaminari bagi yang beragama Kristen Selama 3 bulan, hanya untuk menyadari apakah mereka selama menjadi hakim itu patuh pada Tuhan atau patuh pada setan Setelah selesai dibina di tempat agama seperti itu, mereka diinterogasi dengan menggunakan alat deteksi kebualan atau diinterogasi dalam kondisi dihipnotis Jika jawaban baik dan jujur, maka mereka lulus Jika jawabannya jujur tapi tidak baik, mereka diberhentikan dengan hormat Kalau pembinaan cuma ngeceh ataupun lataran macam penataran P4 Ini percuma karena yang menjadi krisis di para hakim ini adalah hati nurani, krisis kalbu Benar, bahwa pembinaan dari sisi keagamaan pun tidak menjamin hakim yang asalnya berhati nurani Setan akan berubah menjadi hati nurani melekat Tapi umpunyai melakukan pembinaan yang masuk akal dan tepat sasaran mengkoreksi krisis mental ini yang patut diapresiasi Atau ada usuran lain dari pembaca? Silahkan tulis di kolom komentar